Intro Halo selamat pagi saudara apa kabar anda Senang sekali saya Manisa Putri Bisa menemani pagi hari anda kembali dalam program Sapa Pekalangan tentunya di Kompas TV Pekalangan Dan hari ini kita akan berbincang dengan tema kita adalah Menggeliatnya kembali yaitu bisnis wedding organizer Pasca pandemi COVID-19 Saudara WEW atau wedding organizer ini memang sempat mengalami penurunan Pada saat pandemi COVID-19 Namun pasca pandemi COVID-19 semuanya kembali normal dan semakin sukses Nah bagaimana sih tipsnya untuk bisa lebih sukses lagi pasca pandemi COVID-19 Kita akan berbincang dengan dua narasumber kita pada pagi hari ini Yaitu ada Bapak Dino Rifani Selaku Manager Operasional RGB Convention Center Dan juga ada Bapak Muhammad Ali Hamasko Selaku Ketua Asosiasi Wedding Pemalang Kita sama beliau terlebih dahulu Halo Pak Dino, Pak Ali apa kabar ya Semuanya sehat Alhamdulillah Sehat selalu ya Sehat selalu apa akhir ini Bapak? Ya akhir ini kemarin kita kegiatan bareng sama pihak RGB melakukan kegiatan Festival Wedding Pemalang Festival Wedding Pemalang Sudah berjalan berapa hari berarti itu Pak? Acara kita itu tiga hari Selama tiga hari dimulai dari tanggal 23 Februari 24 sampai 25 Februari Jadi di weekend Jumat, Sabtu dan Minggu Pak, saya boleh nanya nih Kan ada dua narasumber begitu Pak Saya tanya salah satu dulu Pak Ali, bagi hal sih Ini kan Bapak kan Ketua Asosiasi Wedding Organizer Pemalang Begitu Pak Nah bisa dikenalkan terlebih dahulu Begitu apa itu Pak? Halo, sahabat Pakalongan Saya Ali Hamasko Memperkenalkan diri untuk Asosiasi Vendor Wedding Pemalang Kebetulan saya pribadi di Ahmad Nanti sebagai Ketua Umum Dan kebetulan di Asosiasi Vendor Wedding Pemalang ini adalah satu wadah Para pelaku industri wedding pemalang yang memang diantaranya ada dari Muang, Rias, Tata Rias, Harpi termasuk ada dekorasi, fotografer dan tentunya juga ada Videografer juga, catering, layar standar dan lain sebagainya Yang artinya mereka itu berkecimpung di para pelaku industri wedding pemalang Ini tentunya mempermudah para klien Tentunya, jadi ininya kita saling terintegrasi dalam satu wadah itu Dan ketika mungkin ada job-job yang lain itu kita saling terhubung, saling membutuhkan Pak Ali, untuk yang tergabung sendiri Pak Ali Apakah ini hanya dari pemalang saja atau dari kota lain ini bisa ikut Pak Ali? Ya, Asosiasi Vendor Wedding Pemalang ini memang sudah dibentuk dari 3 tahun yang lalu Kita menyatukan semua wadah yang mereka sama-sama Satu visi, satu misi dan satu profesi yaitu di para pelaku usaha industri wedding pemalang Nah, salah satu yang tadi kami sampaikan adalah ada happy, semua community, ada juga decoration Termasuk fotografer, videografer, catering, layar standar dan lain sebagainya Dan ini kebetulan baru pertama kali kebentuk di pemalang Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan melebarkan jaringan tentunya Bagi teman-teman yang satu profesi di dunia wedding ini Mungkin bisa buka cabang organisasi di kota-kota yang lain Harapannya seperti itu Semoga segera terlaksana Amin Tapi kan mungkin tata-tata tangga ya terlebih dahulu begitu Pak Nah, sekarang beberapa waktu yang lalu kita tahu Pak ya Bahwa pandemi COVID-19 ini membuat beberapa sektor usaha itu menurun begitu Pak Nah, kalau di wedding sendiri bagaimana Pak? Apakah juga sama Pak? Nah, itu sangat luar biasa sekali Di tahun-tahun terakhir kemarin di COVID-19 Dari 2019 sampai 2022 ya Kita sama-sama merasakan pandemi COVID-19 Tentunya kami memang sebagai para pelaku industri wedding ini Diberikan keterbatasan gitu kan Dalam aktivitas Karena saat itu memang tidak boleh berkelumun orang terlalu banyak Padahal di wedding ini kan tentunya mengundang Banyak tamu yang hadir di pernikahan tersebut gitu kan Tentunya memang sangat berimbas sekali Untuk teman-teman yang berusaha di dunia wedding ini Apa yang dilakukan Pak pada saat ada pembatasan seperti itu? Ya, saat itu tentunya kami mencoba tahun 2020 itu kita mediasi Dengan Bapak Bupati Pemalang gitu kan Nah, kita bertemu dengan beliau Dan kami sampaikan keluhan Dari teman-teman yang bergerak di dunia ini Dan Alhamdulillah Bapak Bupati memberikan satu pelonggaran Pelonggaran tentunya dengan tidak Mengurangi daripada Protokol kesehatan Jadi wedding bisa dilakukan Tapi tetap menjaga protokol kesehatan Masker harus ada juta dan lain-lainya Alhamdulillah teman-teman Menjalankan semua itu Dan akhirnya ekonomi sudah mulai tumbuh kembali Sampai saat sekarang ini Begitu ya, nanti saya penasaran pascanya seperti apa Tapi saya boleh ke Pak Dino dulu ya Pak Dino ini selaku manajer begitu ya Pak ya Manajer PT.RGP Nah, bagaimana Pak di tahun 2024 ini menyebut sudah tidak adanya COVID-19? Ya tentu saja sangat positif ya Dalam melihat bisnis di masa yang lampau Itu memang tidak kondusif untuk Nah, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk mengawali sesuatu Oleh karena itu PT.RGP sendiri Membuka unit bisnis baru Yaitu RGP Convention Center itu Itu merupakan gedung atau seperti apa Pak? Sebenarnya itu gedung wedding Tapi juga bisa dipergunakan untuk gathering dan rapat Tapi tidak bisa kami sebut juga dengan gedung serbaguna Karena tidak akan pernah bisa dipergunakan untuk sport dan lain sebagainya Mungkin lebih tepatnya ke wedding dan gathering ya Kabarnya nih Benarkah? Apakah yang terbesar di Pemalang Pak? Itu orang lain yang menilai ya Tapi yang pasti kami PT.RGP selalu concern dan serius dalam setiap langkah bisnis kami Sehingga kami selalu melengkapi bisnis kami dengan fasilitas dan ekosistem serta infrastruktur yang mengelilingi dari sebuah bisnis itu Sehingga kita melengkapi gedung RGP Convention Center ini dengan Videotron 4x8 yang memang belum ada sih di Pemalang Di Pekalungan juga dan di Tegal juga Sehingga Fasilitas juga termasuknya Nah fasilitasnya seperti itu Sehingga kami sih berharap bahwasannya gedung kami bisa menjadi salah satu pilihan lah minimalnya Pilihan untuk penyewa atau yang membutuhkan fasilitas-fasilitas kami yang tidak ada di gedung lain Seperti itu Fasilitas tambahannya lagi apa Pak? Yang membuat sangat berbeda tentunya Pak? Begini, seringkali keluhan orang datang ke sebuah wedding adalah musik yang terlalu keras Karena itu bersumber dari satu suara yang kemudian harus perlu dikeraskan untuk bisa mendapatkan range suara sampai ke belakang misalnya seperti itu Nah di gedung kami itu dilengkapi dengan sound yang Dolby stereo dengan sistem yang terkomputerisasi Sehingga bisa menghasilkan suara yang lebih merata tidak perlu keras Sehingga orang yang di dalam tidak perlu berteriak keras-keras ketika mengobrol seperti itu Satu Yang kedua Videotron itu sendiri Videotron 4x8 itu harapan kami bisa memberikan apa ya Warna baru dalam dunia bisnis wedding itu Bisnis gedung Sehingga bisa menambah opsi untuk memperindah dari acara wedding itu sendiri Tidak hanya dekor Oke Pak Dino, mohon maaf ditahan dulu nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini Ya saudara, jangan kemana-mana nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita Tetaplah di Kampas TV, independen terpercaya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!